Hai Deon gimana kari ayamnya mama ah enak apa enggak enak beneran yakin Oke deh makannya berapa piring nih dua enak ya besok-besok masak lagi ya Halo semua kembali lagi di Happy Susanto family sekarang aku mau ini mau meresan tan dulu ini sampai rekam sendiri jadi agak susah ya semuanya udah pada anak-anak udah sekolah suami udah ke di toko jadi aku masak buat makan siang nanti mau bikin kari ayam jadi rekamnya sendiri yang satu tangan megang kamera satu lagi kerja agak susah sih tapi demi konten ya tetap dikerjain ini aja terus-terus dulu nih lagi di belakang rumah eh enggak di belakang rumah sih di depan dapur ini soalnya di dapur sempit banyak cucian piring pada belum dicuci jadi susah ininya jadi di depan aja enak nih di depan sini luas ya tuh enak di depan sini mah luas bisa lihat langit-langit tuh terus juga terang ini aku dua kali ya nih ayamnya yang beli sekilo tadi ini aku mau bersihin ayamnya pakai tempat ini lagi ya tinggal di belakang sebetulan airnya bagus di sini udah bersih sekarang waktunya numbuk bumbu Oke ini perbumbuannya nih serai cabai aku pakai dua macam cabai kalau ini cabai kering yang udah direbus ya seduh air panas juga boleh sih kalau kalian mau ikutin cara aku tuh bumbu keringnya ini ada kunyit bawang merah bawang putih cabai ah mau aku tumbuk ya ini santannya yang tadi diperas nanti tambahin lagi rohiko garam sama lada nanti itu mah pas masak ini ayamnya oke dikerjain dulu ya nanti tak video lagi nih udah nih bumbu keringnya nih udah ditumbuk halus biasanya sih enggak kayak gini aku buatnya ya kadang-kadang tuh seringnya sih ini tuh bumbu ini nih udah aku bikin dulu biasanya biasa aku bikin stok banyak taruh di toples jadi kalau mau kayak masak kari begini atau masak terong sambal itu udah tinggal pakai ini pas banget lagi kehabisan terpaksa bikin begini nanti mau di ongseng ongseng dulu ini di kuali biar dia wangi Oke pindahin dulu ke mangkok nanti kalau ada buat bumbu keringnya yang udah jadi siap pakai ntar aku video ini ya caranya gimana ya nanti di video selanjutnya aja deh ntar buat bumbu kering buat karik ini mau numbuk bumbu basah dulu tadi udah di dari bersihin semuanya sama cabai yang ini nanti cabai yang ini terakhir aku tumbuknya lanjut dulu ya Oke udah selesai nih nombuknya serai juga udah dicuci ya nih sampah-sampah beresinnya nanti kalau udah selesai masak lanjut kita mau masak nih udah siapin kuali kesayangan nih kuali jumbo aku masak selalu pakai kuali yang besar ini lebih enak jadi ini mau masukin dulu nih bumbu kering tadi ya kayak apa rempah-rempah gitu ya mau di ongseng dulu ini sampai dia wangi baru nanti masukin ini minyak terus baru bumbu-bumbu basah pokoknya nanti kalau eh kalau aku bikin bumbu kering buat ini nanti yang buat setok aku bakal video in teman-teman kalau yang nemu channel ini subscribe aja ya kalau aku kepengen tahu aku bikin bumbu keringnya kayak gimana nanti biar nanti pas upload kalian dapat notifikasinya ya oke mau terusin masa dulu nanti video lagi nah ini udah wangi nih ongseng-onseng udah wangi sekarang mau kasih minyak dulu nih aku kasih minyak goreng bekas goreng ayam ya tadi pagi ya kalau minyak biasa aku pakai tiga kali sampai empat kali baru aku buang tergantung lah kotor enggaknya yang biasa sih tiga kali sih baru dibuang Oke sekarang mau masukin bumbu kering dulu ya eh bumbu kering bumbu basahnya ya ini numis bumbunya dulu sampai wangi nanti kalau serai serai masuknya nanti belakangan sama apa tuh sama kayak lada garam nanti ya ini tumis dulu sampai bener-bener wangi banget baru nanti kasih santan eh enggak sih biasa kasih ayamnya dulu ongseng dulu sebentar baru kasih santannya nanti sambung lagi ya matiin dulu ya videonya ongseng dulu ya ya nih aku masih punya beberapa daun salam kering ya aku kasih daun salam sedikit tuh beberapa lembar ongseng terus Oke ini ayamnya udah masuk aku aku nggak masak semua ayamnya masih sisain sedikit nih sisain sedikit buat besok mau goreng bakmi tuh ya mongseng lagi ya Hai sekarang mau masukin santan udah tinggal dikasih serai sama bumbu yang lain-lain nih serainya udah aku itu in ya dihancurin ya digeprek ya tuh masukin serai tadi juga udah dikasih garam lada sama micin ya Nah ini mau kita aduk-aduk dulu nanti mau ditutup aduh susah pakai tangan ngerekam sambil masak agak ribet ya oke nih sekarang mau ditutup dulu ya biar cepat mateng pakai apinya yang besar aja biar cepat mateng tuh pakai apinya besar udah ditutup kita tinggal dulu mau beres-beres rumah nih aku juga selain masak kari ayam hari ini mau numis sawi enak sawi lagi ini apa ya namanya ya Nah pokoknya mau numis sayuran ini deh tapi enggak aku video ya masanya ya aku numis aja sih ini cuma pakai ikan teri sama ini apa sih sama terasi ya oke lanjut nanti ini udah mendidih banget nih udah dikecilin apinya tuh menceret sampai ke dinding-dinding tapi ini masih kurang empuk ayamnya aku mau masaknya sampai benar-benar empuk banget jadi mau ditutup biar dia kok oh masak lagi ya sampai benar-benar empuk kita tutup lagi nih cuma gini aja ya numisnya ya bawang merah bawang putih sama teri ya goreng sampai yang garing-terinya baru ntar matukin ini sayurnya udah dicuci udah hari ini masaknya gitu aja cuma dua masa udah mateng sayurnya kayaknya ayamnya juga udah mateng udah empuk nih aku pakai terasi kayak gini ya teman-teman ini habis dari kulkas jadi bentukannya kayak gini ini tuh terasi mateng udah dibakar punya teman-teman nanti kalau aku beli lagi aku unboxing deh itu terasinya terasi kayak gimana ya terasi yang udah dipanggang ini terasi dari Kalimantan ini udah tinggal segini tuh aku mau beli lagi nanti ya ini masaknya udah selesai ayamnya udah empuk banget terus ini juga udah mau dimasukin ke toples mau bawa ke toko udah dimasukin ke dalam tempat anti panas ya ini ya jadi sampai sore dia nggak bakal basi terus ini yang sisa mau taruh kulkas masih ada dikit nah tinggal ini yang belum masukin ini dia sayurnya yang mau aku bawa oke dadah makasih banyak yang udah nonton yaaum 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 yaaum